Viral! Presenter TV doakan timnas Indonesia kalah di final piala AFF dan berkata Banyak gaya Nama Ardes Gunawan mendadak trending di Twitter Akarnya presenter TV tersebut membagikan opini merendahkan timnas Indonesia sehingga publik murka Ardes Gunawan menuliskan pendapatnya tentang kemenangan timnas Indonesia melawan Singapura di leg 2 semifinal piala AFF 2020 itu Dalam semua Instagram story pada minggu 26 Desember 2021 Menurut dia, permainan timnas Indonesia seakan terlayak dirayakan meskipun telah membawa mereka lolos ke final piala AFF 2020 Dan baginya, euforia pasca kemenangan semalam berlebihan Masuk final AFF gembiranya serasa pahlawan legenda juara piala dunia Hampir kalah di kandang sendiri melawan 9 pemain Banyak gaya dan provokatif Intinya, overrated Tulis at Ardes Gunawan No offense Tapi ini adalah salah satu dari sedikit indikator bahwa Indonesia masih belum matang di cabang sepak bola Saking marahnya karena kecewa Ardes Gunawan bahkan berharap supaya Indonesia kalah di final piala AFF 2020 Dirinya mendoakan supaya tim lawan yakni antara Thailand dan Vietnam lah yang menjadi juara Apresiasi untuk kerja keras pelatih dan para pemain muda Indonesia Tapi gue harap gak juara sih Aneh banget tim yang hampir kalah dari 9 pemain bisa juara Semoga Thailand atau Vietnam saja yang juara Ungkapnya Ia menambahkan pula saran untuk warganet supaya tidak mengaitkan dukungan tim sepak bola dengan nasionalisme Ardes Gunawan sendiri mengaku mendukung tim nas Singapura dan Thailand dalam sepak bola And please Gak usah mengaitkan keberpihakan tim sepak bola dengan nasionalisme Gak ada korelasinya Gue dukung Singapura dan Thailand Bukan berarti gue gak cinta negara Alasanya Ya ribet Seribet ngorek hati wanita Tutupnya Timnas Indonesia berhasil mengenakan Singapura 4-2 Di lag kedua semifinal pila AFF 2020 Yang berlangsung super dramatis selama 120 menit di Stadion Nasional Sabtu 25 Desember 2021 Pelatih timnas Indonesia Sinteyo mengakui kemenangan timnya ini tak lepas dari beberapa keputusan wasit Salah satunya adalah tiga kartu merah yang diberikan kepada pemain Singapura Safwan Baharudin, Irvan Fandi, dan Hasan Suni Hanya saja, juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan Keputusan yang dikeluarkan oleh wasit Qasim Batar Ali Al-Hatmi Tepat dan bukan saja untuk menguntungkan timnas Indonesia Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia menang dengan agregat 5-3 Atas Singapura Squad Garuda julukan timnas Indonesia berhak melenggang ke final pila AFF 2020 Untuk lawan di final Asnawi mengkualam dan kawan-kawan masih menunggu pemenang semifinal Lai kedua antara Vietnam kontra Thailand yang akan digelar pada minggu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!